Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melakukan uji makanan yaitu uji protein dan uji alkohol Alat dan bahan apa saja yang kita gunakan yaitu disini kita menyediakan 4 kini sebahagian makanan Yang pertama bahan makanan A, bahan makanan B, bahan makanan C, dan bahan makanan D Nah setelah itu kita juga membutuhkan larutan yang namanya lugo dan uret Lalu kita juga membutuhkan pipet, nah ini masing-masing pipet sudah kita gunakan Lalu ada maker glass, maker glass adalah 4 wadah untuk bahan makanan ini Kemudian kita juga menghubungkan spatula, ini spatula, lalu klatetes, ini yang dinamakan klatetes Lalu kertas label dan tisu Nah bagaimana sih langkah untuk uji protein dan uji aminon Untuk uji protein kita menggunakan regen yang namanya biuret Sedangkan untuk uji aminon kita menggunakan regen yang namanya glukol Nah disini kita langsung melakukan dua-duanya Yang pertama langkahnya kita beri label platetes terlebih dahulu Yaitu label A, B, C, D sesuai dengan 4 jenis makanan yang kita gunakan agar tidak tertukar Ya diberi label seperti ini ya A, B, C dan B Nah kemudian kita langsung masing-masing ambil bahan makanan 3 tetes 3 tetes ke 2 lubang Berarti lubang A masing-masing 3 tetes, disini juga 3 tetes Langsung 2 lubang Lubang B juga masing-masing 3 tetes Ini juga 2 lubang masing-masing 3 tetes Dan B juga masing-masing 3 tetes Kenapa kita langsung 2? Karena barisan yang awal ini kita untuk uji protein Kemudian barisan yang keduanya adalah untuk uji aminon Masing-masing sampel langsung kita ambil dengan makanannya Ini ada tetes ya 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Kemudian yang B yang B juga kita tetesin masing-masing 3 tetes nah kemudian yang C juga karena dia agak padat jadi langsung kita taruh di sini lalu yang D tiga-tiga tetes langkah yang pertama kita pakai uji protein terlebih dahulu ini lebih ya biar tidak tertukar uji protein protein dulu kita pakai biuret masing-masing kita tetes tetes dan kita amati perubahan warna yang terjadi ya kita masing-masing tetesi dengan biuret tiga tetes ya amati perubahan warna yang terjadi nah kita bisa lihat di sini untuk bahan makanan D dia sudah berubah warna menjadi keunguan atau warna ungu nah ini menandakan bahwa bahan makanan D positif mengandung protein sedangkan AB dan C tidak mengandung protein selanjutnya kita uji Amilu menggunakan rubol kita masing-masing kita tetes ya di sini sudah terlihat yang mengalami perubahan warna adalah sampel B dia berubah warna menjadi biru kehitaman nah sampel B dia berubah warna menjadi biru kehitaman menandakan bahwa positif mengandung amin sedangkan AB A C dan D tidak nah ini adalah hasil dari uji makanan yang sudah kita lakukan setelah ini kalian bisa langsung masukkan perubahan warnanya ke tabel pengamatan lalu jawab pertanyaan tulis kesimpulannya dan jangan lupa dibersihkan kembali alat dan bahan yang sudah kalian gunakan karena kebersihan merupakan bagian dari penemuan ya terima kasih cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh